Kalau saya sembahyang pun, saya kan gak pakai celana Iya loh? Iya, iya betul Makanya ada teman saya gini Pulang Jumatan Ini di daerah saya Pulang Jumatan, dia mati Pulang Jumatan sama saya, dia tidur Maaf, dia tidur kan gak pakai sarung Eh gak pakai celana dalam Gak pakai celana dalam, pakai sarung doang Kok gak pakai celana dalam sih pak, jorok banget deh Emang iya begitu Emang iya Majis Kalau gak tau, aku kasih tau aja Emang begitu, dicu Ini buka, teman saya tidur Begitu tidur Itu kan buka, sarung itu buka Ada kucing Dipikir itu tekos Dimakan Mati Serius Ini beneran pak Beneran pak Ini penjajaan pak Buka dulu ngajarin saya begini Hei, kamu besok Dari Wong Sing Soleh Kalau kamu besok nanti Kamu masuk surga Kamu ketemu bidadari Di sana bidadarinya itu Perawat terus 72 Setiap hari pikiran saya kan Sek terus Ini kayak gini Ini kayak gini ya pak Coba kita share Ini kayak gini nih Ya, kita baca ya Nih pak, di dalam surganya Islam itu ada kasur-kasur yang tebal Lagi empuk Pada lihat gak nih? Kelihatan ya? Terus kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung Secara langsung Nah ini berarti Singkron seperti yang kita bahas tadi Mengenai tentang Bahwa bidadari dalam surganya Islam itu Tidak pernah disentuh oleh jendan manusia Ya Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung Jadi ketika di surga Diciptakan secara langsung Lalu Kami jadikan mereka perawan-perawan Yang penuh cinta dan sebaya umurnya Ya Nih lah Untung bapak udah keluar dari doming ini ya Ibu saya kayak giniin Bu Nah kalau Bapak kan sudah meninggal duluan bu Saya bilang gitu Itu ibu angkat saya Bu Bapak kan sudah meninggal duluan Berarti bapak disana sama bidadari Ibu jelek Bapak ya gak mau Saya bilang gitu Ibu crewet ya gak mau Makanya begini bu Jangan katanya gini Lek Kalau bapakmu sudah meninggal Aku gak mau nikah lagi Kenapa Besok supaya ketemu di surga Lalu bapak sama bidadari Si ibu ngelayani Bidadari 72 Kok ibu disini Jadi janda kok Menyakitkan diri Yaudah ibu nikah aja Nah kenapa Loh kamu dosa loh Nyuruh aku nikah katanya Nyuruh aku nikah Bu Kalau sama gak nikah Bapak itu setiap hari Disana bersenggama terus Sama bidadari Nah ibu kalau gak bersenggama Ibu nanti cepet tua Udah ibu nikah saja Ibu nikah saja Ibu kan hidup sendirian Kasian ibu Gitu Makanya Kasian Sebetulnya Perempuan Perempuan Disana itu kasian Saya sendiri pelakunya Saya sendiri pelakunya Keluarga saya Ada yang istrinya 34 Yang 16 34 34 Kan maksimal 4 Berarti lebih hebat dari nabinya dong Nanti Nanti silahkan datang ke Malang Saya ajak Saya ajak nanti Ngumpul satu rumah Oh iya tak Ngumpul satu rumah Akur Akur Gak tau akur Saya gak tau Yang jelas Kalau di depan Pak Hairul Kalau di depan Pak Hairul Nah iya akur Di belakangnya mereka berantem cakar-cakaran Satu hari 24 jam Satu minggu tujuh hari Kalau 34 Bagi waktunya gimana Gak sempet pake celana Memang Saya dulu kalau di sana Kalau saya sembahyang pun Saya kan gak pake celana Makanya Makanya ada temen saya Kini pulang Jumatan Ini di daerah saya Pulang Jumatan Dia mati Pulang Jumatan Sama saya Dia tidur Maaf Dia tidur kan gak pake sarung Eh gak pake celana dalam Gak pake celana dalam Pake sarung doang Kok gak pake celana dalam sih Pak Jorok banget deh Emang iya begitu Diju Emang iya Oh iya Ini gimana sih Diju Aku gak tau Aku gak tau Kalau gak tau Kalau gak tau Makasih tau aja Diju Diju gak tau Diju Emang begitu Diju Saya ini buka Temen saya tidur Begitu tidur Itu kan buka Sarung itu buka Ada kucing Dipikir Itu tekos Dimakan Mati Serius Ini beneran Pak Beneran Ini bercandaan Pak Ini bercandaan Itu beneran Oh posisi lagi dimu sholah Pak Lagi dimu sholah Enggak ya pulang Ya pulang ke rumah Kita habis sholah juga Ada Pak Hairul disini Belum disake celananya Biasanya habis Jumatan itu Kita akan ngantuk tidur Siang-siang Tidur terlentang Saya pun juga begitu Tiba-tiba Tiba-tiba Pak Koper Tiba-tiba Tiba-tiba Dibayangin Ini sama Umi Kayaknya Loh Bupadila Kok ketawanya Bagaimana Tau ini dan saya dulu itu kan sekolah temen-temen saya itu pakai jilbab semua saya ini kan bejat, nyarang-bejat terus saya nyarang rusak mereka tak suruh nyimpen minuman itu aman kan bajunya panjang-panjang ini di dalam saya suruh nyimpen minuman gak berani karena apa mereka tahu mereka kan temen-temen saya itu kuliah kan juga jarang yang pakai daleman coba tanya Bupadillah itu memang cewek pak kok gitu kenapa kok sampai ngerti lho, lihat saya dari sana kok, lihat saya dari sana kok, kok tahu mereka gak pakai daleman gitu mereka sekawan Bu mereka sekawan itu kan acara di sana kan gitu dari pada kenak najis dari kenak najis jadi yang untung itu yang laki kayak saya gitu pura-pura nyenggol wah sedako sedako jadi kan gampang makanya makanya sampai saya itu istrinya 13 itu ya gara-gara hampir setiap hari di otak saya itu seperti itu ditemukan gitu baru tahu baru tahu yang ini ke-14 karena dulu kalau mereka saya saya kan makanya gini saya dulu istri pertama itu kaya sama istri pertama saya kaya ada pompa bensin ada perumahan apa semuanya dan saya jadi bandar narkoba duitnya banyak terus saya kumpul sama anak-anak kuliah dan anak-anak kuliah kan mereka butuh bayar kos butuh bayar kuliah beli pulsa kan kan waktu itu duitnya banyak kalau anak-anak minta mas minta minta dibeliin pulsa dong enggak tahu beliin 100 kita kasih duit 1 juta 2 juta wah dan tahun 90-an gitu kan 1 juta 2 juta kan banyak iya loh iya loh iya loh terus lama-lama kan dia cinta loh cowok icy cewek-cewek ini yang dibeliin bukan cowok-cowok terus supaya supaya Pak Herul Pak Herul supaya Pak Herul supaya Pak Herul kan ceritanya kan lagi mau nih sama banyak wanita tadi ya kan kasih duit 1 juta setengah 1 juta kayak gitu-gitu kan nah supaya menghindari dosa tinggal dinikahin sah-sah gitu ya selesai ya Pak urusannya nah itu urusannya kayak bufadilako bil tu nikah batas wija bil-bil mas oke oke dengan mas dengan dengan mas kawin wa alati apa gitu ya dengan mas kawin jadi oke jadi bicara mengenai masalah yang kemarin yang Riva bilang bahwa poligami adalah solusi tetapi sebaliknya kalau di dalam kekristenan ini orang yang bertobat malahan itu harus bertobat dari hal itu nah ini Pak Herul beliau bertobat dari apa namanya pelaku poligami ya dari pelaku poligami nah ini juga harus ada solusi nah Kristen justru memberikan solusi untuk orang-orang yang sudah terlanjur mungkin pernah poligami ya hanya mengikuti agama itu hanya karena kepengen poligami lalu sekarang kalau pengen bertobat dan lain sebagainya nah mohon Pak Herul mungkin bisa memberikan solusi bagaimana Pak kalau sudah terlanjur banyak istri terus orang itu pengen bertobat solusinya bagaimana Pak tolong mungkin bagikan kalau saya begini waktu saya dulu solusinya begini kalau saya saya gak ngomong orang lain karena kekristenan itu pengalaman pribadi pengalaman pribadi dengan Tuhan kekristenan bukan katanya jadi begini ketika saya punya istri dika gelas Tuhan suruh ngomong habis saya dibaptis Tuhan suruh tinggalin harta benda-Mu semua dan perempuan-perempuan itu karena saya nikahnya sama perempuan-perempuan itu semua kebanyakan nikah siri kebanyakan nikah siri kalau saya pulang ke tempat saya daerah Siti Pondo Madura sana pulang itu langsung pejantan pleman pejantan pleman orang laki pulang bawa sabar ya bini 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 melolo katanya bini melolo katanya perempuan terus ya 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 bini pole ya ya eh bini pole bobo 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 leso bini mulai melolo katanya setiap saya pulang mesti saya bawa cewek ke sana dan saya nikah siri di sana oh Allah aku berjinah terus saya berjinah terus akhirnya ya ya aku mau daripada aku nanti yang berdosa kan gitu dong kasian yang di sana itu dibodoh-bodohin terus apa enggak katanya harus abdil abdil apa enggak enggak bisa abdil iya tuh enggak bisa adil karena apa saya tidur di istri saya disini misalnya yang disini disini lebih cantik lebih putih disini item disini cerewek jujur iya kenapa dipilih pak yang item sama yang jelek pak yang enggak misalnya gitu loh kan misalnya diantara diantara 13 ini kan ada yang lebih ada yang lebih ada yang besek kan gitu pak baik-baik ada yang minum jamu sama yang enggak minum jamu kan gitu tuh berarti lah ketawa kalau yang gitu iya saya sambil baca ini pak disini tuh lucu-lucu sambil baca ini oh iya iya apa sih terus ini lucu Pak Kairul Pak Kairul Pak Kairul Pak Kairul Pak Kairul Anda jangan berbohong dong punya istri 13 buktiin dong jangan cuma bisa bohong nah mereka itu selalu hal apapun minta bukti tapi kalau mereka sendiri minta bukti enggak bisa enggak mau kenapa ya begitu ya gimana pak seru dateng aja kali pak Pak Kairul ini saya gak ngurusin saya gak ngurusin itu itu kan masa lalu bagi saya sampah ya 13 itu nah saya kan nikah jadi penjahat itu makanya Nur Din Entop waktu ketangkep itu istrinya kan juga 13 yang ditembak itu di batu itu saya sebagai kenapa saya itu kok istrinya banyak karena saya penjahat saya lari ke sana butuh perlindungan butuh perlindungan ke Jawa Tengah ke Bali ke Jakarta kenal perempuan perempuan itu baik daripada berjina ayo kamu tak nikahin ya dong kalau itu tadi yang ngomong bohong silahkan datang sama saya di Malang tak tunjukin siapa yang nikahkan saya dan bekas-bekasnya ada semua ini ceritanya damai ya pak damai ya pak damai ya pak damai ya sama istri-istri mantan istri itu damai semua ya damai begini ibu ntar biar ceritanya tadi ini ibu kan minta pendapat saya ya gimana caranya meninggalkan bertobat itu ini bukan cara saya ketika saya habis dibaptis Yesus saya bertobat saya akan ngomong gini Tuhan Yesus hari ini aku sudah dibaptis syaratnya menjadi pengikut engkau dibertobat lalu dibaptis percaya Yesus ada bulan dan juri selamat lalu dibaptis setelah aku dibaptis apa yang harus aku lakukan untuk engkau Tuhan lagi telinga saya ngomong apa tinggalin harta penamu semua dan perempuan-perempuan itu dan perempuan-perempuan itu masih ada semua kalau kepingin bukti silakan datang ke Malang saya kasih nomor telepon saya dicatat 081-338-601-777 saya tunjukin semua nah nah lu mantap dicatat nah kita sampai tonang kalian siap dibaptis sama pak kakir pokoknya jangan main-main di kali jangan main-main di kolam kalau gak mau dibaptis sama kakir saya udah disediakan kolam praktis ya soalnya disana karena sampai segitu saya datangin mereka saya ngomong ma sayang sweetie bunda mau pakai yang gilari ake ya gilari ake katang-katang keliru manggilnya tengkar loh apa kamu manggil siapa sayang ya kamu kan sayang kamu kan sayang loh mas aku gak boleh nyanyi kamu katang-katang keliru bunda itu panggilan siapa yang sama tuh yang sama nah kamu kan ibu era-are bajingan itu kan lebih pintar loh gila ketawa ya udah saya ngelang ngomong sekarang aku jadi pengikut kristus aku sudah dibaptis aku sekarang mau berhenti jadi penjahat memang kamu gila makanya kebanyakan nyabu gila mau ikut yesus gila kamu mau murtad gila kamu mau nyembah itu Tuhan yang itu gak pakai kancut itu di penteng-penteng wah mereka caranya Tuhan meninggalkan jadi satu persatu saya pamitin gak ada yang mau setelah saya pergi ke Malang modal 100 ribu rupiah jualan bakso setelah jualan bakso miskin tambah mereka gak mau sama saya dua tahun setelah saya berhasil jual bakso punya mobil punya apa semuanya mereka saya datengin saya balik saya balik kamu mau balik demi anak-anak mau tapi kamu masuk masuk gak boleh ke setelah di kamu masuk ini saya menemukan sesuatu yang pasti bukan yang yang gak pasti kalau kamu mau oke demi anak-anak itu ada oke gini aja aku mau tapi gini tunggu dua tahun saya dengan setianya nunggu dua tahun satu persatu ada yang minta satu tahun tapi gak ada yang mau balik sama saya terus ditukar yang baru sekarang ini seorang dokter kecantikan yang ini sekarang dokter kecantikan ditukar yang lebih baik dan dia sekarang Kristen dia sekarang ikut saya pelayanan kemana-mana dan dia suka berdoa buat suaminya begitu ibu caranya caranya untuk meninggalkan bertobat dulu dibaptis Bu Fatima ya siap caranya dulu bertobat percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat lalu dibaptis istrinya nantikan satu istrinya nantikan satu suruh baca Alkitab jadi solusinya solusinya selain dibaptis itu istrinya itu tetap dikasihi dikasih nafkah gak Pak sampai sekarang Pak istri saya istri saya saya kalau kasih istri ya enggak loh kalau anak-anak minta apa ya dikasih anak tetap anak gak ada bekasnya anak oh jadi ada bekas anak ya bekas anak ada ya jadi enggak maksudnya enggak maksudnya Pak Khairul punya anak ya dulu ya punya oh jadi masih tetap menakahi anak itu ya benar itu begini begini nanti ibu kan ke Purwakerto ibu kan ke Purwakerto iya di Purwakerto pun saya punya anak foto dong oh alah ternyata makanya begini di setiap daerah ada ya Pak berarti nanti kalau ke Purwakerto Bapak mampir dong ke anak dong iya dia jago nyanyi dia pakai jilbab jago nyanyi puji-puji yang suaranya bagus tapi Islam ya Pak dia juara satu saya gak ngomong gini Yesus gak bawa kamu Islam gak bawa kamu Buddha Hindu, Kristen apa enggak Yesus cuma bawa keselamatan amin kamu kalau beragama Kristen belum tentu kamu selamat ini kok perasaan ada yang ada yang kepanasan ya ini dari tadi saya melihat ini memang apa yang kita bahas kenapa sih apa sih kok mereka sedikit-sedikit mau lapor melulu iya begini loh ini kan intern kita orang Kristen iya kita lagi gak bahas kebat saya gak mau debat saya sudah kebanyakan debat saya kebanyakan bertengkar saya kebanyakan berantem saya capek kan ini saya mengisahkan pengalaman pribadi saya kekristenan itu pengalaman pribadi dengan Tuhan saya gak menjelekan-jelekan siapapun ini ketahuan ini kenapa ini orang gak jelas ini masak blokir aja blokir aja pemain kompilihan gini ini kita itu gak pernah lapor-lapor walaupun Yesus itu dikatain apa dikatain apa makanya agama kita kasih iya begini makanya saya itu sekarang sama mantan-mantan istri saya setelah saya seperti ini mereka menyesal kenapa ya dulu diajak balik aku gak mau sekarang apa karena saya sangat-sangat menghargai perempuan menghargai wanita karena saya apa yang diajarkan di Alkitab saya ini diajarkan di Alkitab saya ini diajarkan ketika Adam tidur diambil apa diambil tulang rusuk tulang rusuk lalu dijadikan apa wanita perempuan kalau saya dulu 13 itu tulang rusuk apa tulang rusak kalau lebih dari satu misalnya coba ini kan sekarang rapi tulang rusuk saya rapi kalau muncul satu aja rusak apa gak rusak tubuh kita ini baik Allah barang siapa yang merusak baik Allah dia akan dirusak dibinasakan baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu waktu saya nikah dengan istri saya waktu saya nikah dengan istri saya malam pertama saya berdoa Tuhan Yesus terima kasih kau tadi sudah meneguhkan pernikahan kami dua jadi satu dan kita sama-sama telan yang tidak malu Tuhan malam hari ini aku memulai hidup dua jadi satu istriku nangis istri saya nangis kenapa kok nangis orang Kristen itu sangat menghargai perempuan ya kalau dulu aku disana dulu enggak dikasih DP dulu dikasih Forskot dulu saya dulu kan juga gitu mesti dikasih Forskot bener apa enggak ini pak ini katanya pengen ada yang ngebuktiin ngebuktiin bapak loh saya yakin Pak Anwar bohong lepas ini saya telpon sandal saya buktikan kalau bohong saya laporkan nanti lapor balik mampus dia tapi nanti kalau anda salah ini saya terima teleponnya coba anda telepon sama saya saya tunggu saya tunggu karena begini orang di Malang sampai tahu pertobatan saya ini sampai tahu saya tinggal di Malang jangan tanya sama saya tanya sama tetangga kanan kiri saya kalau kepikin tahu orang itu jangan tanya orang itu tanya ketangga kanan kiri saya atau siapapun yang di Malang kenapa sampai banyak teman-teman saya yang bertobat karena apa saya ini bejatnya orang bejat rusaknya orang rusak hampir setiap hari saya kalau di diskotik laguna hampir setiap hari saya di diskotik laguna waktu saya jadi pantar narkoba saya nidurin perempuan itu setiap malam 3, 5, 12, 3, 5, 10, 9 hampir setiap hari gile banyak banget pak ini terbuka sebentar kalau orang bertobat itu jujur dia pernah berdua dosa nah tahu itu dosa beda sama yang sebelah yang sebelah sudah cat mesum sudah ini saja nutup-nutupin setengah mati sampai sekarang inilah makanya bukti kebenaran itu begitu fire dia ada kemunafikan kenapa kalau misalnya kemunafikan kenajisan perzinahan dia pakai jubah pakai jubah pun gak bakalan bisa ketutup oleh Tuhan Tuhan melihat semuanya inilah makanya kenapa saya bilang di dalam kekristian itu adalah terang Pak Khairul itu menceritakan tentang masa lalunya tentang masa keburukannya seperti halnya Rasul Paulus yang dulunya sebelum jadi Paulus adalah Paulus ada pelaku penjahat penjahat yang sudah bertobat inilah bukti Paulus-Paulus sekarang itu Pak Khairul begitu ya keterbukaan kan awal pemulihan ya Pak itu betul keterbukaan awal daripada pemulihan begitu istri saya yang sekarang ini tahu semua saya ceritain sebelum dijatuh ceritain orang kalau saya nyabu kalau saya nyabu saya pakai Viagra itu misalnya semalam sama kewek hari jam segini jam 8 besok sampai jam 4 pagi jam 8 jam 8 itu belum selesai aduh tapi sekarang gak kebayang saya tapi sekarang apalagi aku beneran gak bisa ngebayang sama sekali helem helem ini tapi sekarang saya sama istri saya melakukannya itu melakukan dengan kasih jadi hamba Tuhan seperti saya itu ujian cobaannya banyak ujian cobaannya banyak contoh ketika saya kotba di daerah terus waktu saya belum nikah habis kakak ya terus ada seseorang datang pak ini boleh saya kenalan boleh minta pin BB-nya boleh begitu waktu jamannya pin BB pak saya mau sharing sama bapak boleh pak boleh gak saya jatuh cinta sama seseorang saya janda saya ditinggal suami saya nikah lagi bla 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 saya pengusaha ini ya boleh kalau jatuh cinta sama orang kenapa ditinggal sama suaminya suami saya pergi selingkuh dengan orang perempuan lain jadi saya gak mau dimadu orang ini Kristen sebenarnya ngerti firman apa enggak ya ngerti sering ke gereja apa enggak ya sering ya terus kenapa itu kok seperti itu gak tahu aja ini pak fotonya kasihin memang anaknya masih muda yang selingkuh itu dinikain muda yang perempuan ini umurnya sudah empat puluhan yang dinikain umurnya masih dua puluh lima memang lebih cantik makanya kalau saya dulu di luar Kristen dulu saya di saya dulu istri cantik kurang cantik kaya masih kurang kaya istri gemuk cari yang kurus istri kurus cari yang agak gemuk dikit gak ada syukur-syukurnya yang pancung yang pancung cari yang agak besek itu ya pak yang eneng di ju banyak banget kepanasan akibat kemarin ember rompeng ember pecah ember bocor kemarin itu makanya mereka malu kali begini bu bu kita gak usah bahas yang lain kan ini topiknya kan ada di saya yang kemarin biarlah yang kemarin yang dilecet pak dilecet itu kepanasan mereka gak apa-apa biarin begini loh saya mengasihi mereka kenapa kepanasan coba kalau anda jadi saya anda mau bertobat sungguh-sungguh anda mau dipaktis ini pesan saya anda mau dipaktis percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalian menemukan damai sejahtera istri-istri istri satu itu cukup sekarang saya lanjutkan perempuan yang itu terus zamannya baby foto cerat-cerat gak pake busan apa-apa apaku kurang cantik apaku kurang seksi lihat punya kalau dulu waktu saya belum jadi hamba Tuhan gak usah ditawarin tak perkosa sekarang makanya jadi Kristen itu dikasih roh peng hibur roh peng nolong makanya saya ini pernah KKR KKR di Mako saya tidur di Mako itu tidur di hotel yang paling bagus di hotel Fenison dan Galaxy setiap jam 11 malam saya keluar karena KKR-nya jam 12 mereka kerja pulang jam 10 jam 11 mereka siap jam 12 mereka masuk ke gereja jam 12 malam nah saya KKR di Mako berangkat saya turun itu di hotel yang itu turun itu disitu kan banyak cewek banyak orang apa main judi ya tak nah main judi turun saya nyewa kamar itu dua kali lipat kamar saya ya tak dua kali lipat kamar saya disitu cewek itu diperhatikan karena apa CCTV semua saya masuk lift tiba-tiba ada cewek datang ke saya belahannya itu sampai semua ke atas sampai ke atas belahannya belahannya hai kamu dari mana oh saya dari Indonesia bahasa Inggris ya saya padahal gak bisa bahasa Inggris tapi kalau dihadapkan bahasa Inggris itu muncul sendiri oh saya dari Indonesia mana Indonesia kita tanya mana Indonesia Malang Malang mana near Surabaya Surabaya gak ngerti you know Bali oh ya aku suka sekali Bali aku kepingin sekali ke Bali kamu aku tahu kamu beberapa hari kesini kamu sendirian boleh aku teraktir kamu minum di Makau gak ada siapa-siapa di Makau gak ada siapa-siapa gak ada yang kenal loh itu tempat perbedaan yang besar semua di belah semua semua di belah Makau ya pak Makau 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 cuma saya gini Makau cuma di dalam hati gini saya ngomong gini sama Tuhan Tuhan untung ya aku sudah nyoba semua yang hitam yang putih yang loreng-loreng semua sudah loreng-loreng emang ada pak orang-loreng-loreng zebra kali zebra kali mulai orang yang putih ini gak ada catat sampai yang hitam kayak ayam cemani itu saya sudah nyoba semua yang mulai besar yang mulai besar umur 40 apa yang bangkelannya itu 40 40 lebih sampai yang 32 sudah sudah pernah jadi kan sudah pernah jadi saya gak heran dengan itu cuman dia ngomong gini ayo boleh aku kamu traktir minum no thanks saya ngomong I'm preacher I'm pastor apa I'm pastor saya ngomong saya pastor saya ini pembicara saya ini tukang kotba aku gak percaya masa ada pendeta tidurnya disini ya sudah kalau kamu gak percaya apa kamu mau ikut saya sekarang mau KKR apa KKR itu cerangin oke kamu pulangnya nanti tak tunggu pulang ditunggu dia karena gak kamera semua tapi gak gak tau ya kalau misalnya saya tidur di kamar sama perempuan itu lu memang diuji segala sesuatu memang diuji jadi orang Kristen itu diuji supaya kita itu jatuh bener apa ya makanya tapi kalau bersama Kristus ketika kita roh penolong itu ketika saya mau berbuat apa diingatkan tubuhmu adalah baik Allah makanya sekarang kemana-mana istri saya ini sering saya ajak karena apa banyak orang di hotel saya itu salah kamar takut-tak dibukain oh maaf salah kamar itu sering kalau itu kiriman banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh seperti itu kan itu kiriman bener apa gak untuk menjatuhkan hamba Tuhan itu kiriman gimana Pak maksudnya gini ada untuk menjatuhkan hamba Tuhan di hotel dikirim perempuan yang cantik pura-pura salah kamar kenalan atau sharing di kamar konsuling di kamar akhirnya tangis-tangisan dipeluk konsulating konsuling tangis-tangisan di kamar dipeluk konsulating kalau sudah konsulat gimana Pak Khairul ada yang nanya nih Pak oke Pak Khairul istrinya banyak masa lalu mencapai 13 tidak Pak gimana emang gak denger dari tadi ya oh dia gak denger dibuat ketawa aja ya oke ini saya itu capek berdebat ke Kristen 13 kan Kak ini Kristen orang Kristen nanya Pak Khairul istrinya banyak masa lalu mencapai 13 tidak Pak dia nanya 13 bro ya tapi sekarang satu tapi sekarang satu ya sebenarnya untuk mau ninggalin mau bertobat gini ada yang mau bertobat begini caranya mau bertobat ya bertobat itu sungguh-sungguh minta hikmat sama Tuhan begini kalau sudah bertobat dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dia lahir baru maka dia menjadi anak-anak roh roh itu makanannya apa firman Tuhan kalau anak itu bertobat membaca firman mesti nanti Tuhan pilih salah satu istrinya istrinya diadak dulu sekarang aku menjadi pengikut Kristus kamu mau gak jadi pengikut Kristus tapi gak ada yang mau itu cara Tuhan karena itu pengalaman pribadi saya begitu loh disaring ya Pak difilter gitu kan lah memang sekarang itu penampian iya loh gak betah kalau orang Kristen cuma ikut-ikutan gak betah kalau orang Kristen gak tobat bener-beneran hati-hati bener karena ke Kristen begini Kristen itu proses proses kehidupan harusnya kita taati kalau kita gak taati kita diproses saya dulu 12 kali juga 12 kali mau ninggalin Yesus tanya di gereja saya kalau tanya jangan tanya gereja saya saya bergereja di GBI Diaspora Sejahtera Malang coba tanya di sana istrinya Pak Koirul berapa Pak Koirul dulu nakalnya bagaimana tanya di Malang itu siapa saya kok sampai saya ini sekarang dicalonkan kemarin dicalonkan jadi wali kota kenapa mereka lihat halo mereka lihat perubahan hidup saya kekristenan itu adalah perubahan hidup dari kita dibawa kepada terangnya yang ajaib orang beragama Kristen belum tentu masuk surga tapi kalau orang Kristen pengikut Kristus pasti masuk surga pengikut banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih ya ini kan sesuai tema ya sesuai tema itu dibuang dulu di ju oh sebentar oke sekali-sekali menjawab pertanyaan yang di luar sana ya Yesus agamanya apa ya kalau kita tanya balik Allah memang beragama kalau Allah beragama kita bertanyakan ya makanya saya bilang kita pengikut Kristus namanya Kristen lain kata daripada pengikut Kristus jadi Kristus lah yang kita sembah makanya kita beragama Kristen namanya kalau Yesus gak punya bukan iya kita gak beragama kita gak beragama Bu salah kita gak beragama kita pengikut Kristus nah makanya jadi teman-teman muslim jangan selalu bilang Yesus agama Yesus adalah sesembahan kami Yesus adalah Tuhan karena memang Dia Tuhan yang pernah menjadi manusia nah kalau Islam gak percaya ya gak apa-apa itu urusan Anda kan gitu itu free will ya kan Tuhan kan kasih kita free will yang akan nantinya jadi apa namanya penghakiman di hari akhirnya itu penghakiman itu free will itu sendiri betul Pak Hairul? ya betul ini masalahnya ini soal hati Kristenan itu bukan agama soal hati kita mau membuka hati yang kosong yang hati yang kosong dulu saya kaya banyak duitnya jadi pantai narkoba istri banyak tapi saya gak perlu gak ada damai sejahtera berarti yang kosong apa? damai sejahtera tapi sekarang ketika saya terima Yesus saya membuka hati saya ada damai sejahtera saya bisa gemuk saya bisa gemuk istri saya gemuk sekarang iya kan gaya hidup kekristenan gaya hidup yang mencerminkan Yesus kita jadi pengikut Kristus apa yang Kristus lakukan kita harus lakukan betul bukan beragama kalau orang beragama Kristen orang beragama Kristen tapi kelakuannya mencerminkan Kristen apa gak? nah ini semakin ngeliat Kristus apa gak di dalam dirinya gitu ya Pak ya? iya di kisah para Rasul 11 ayat 26 ini orang Kristen mula-mula mereka tinggal bersama-sama dengan jemaah itu satu tahun lamanya iya kan? sambil mengajar banyak orang di Antioquiala di Antioquiala itu untuk pertama kali orang itu disebut Kristen karena apa? mengikuti ajaran Kristus kita ini mirror kita ini mirrornya dia cermit makanya begini banyak orang lihat saya di Malang itu loh sekarang tembel saya panggilan di Malang tembel tembel edan saya share floor semua panggilan saya tembel edan itu tembel itu yang edan itu sekarang dia menjadi pengikut Kristus kehidupannya berbeda yang dulu merokok setiap hari dia perjudi mabuk narkoba sering mukulin orang keluar masuk penjara bunuh semuanya kenakalan A sampai jet-jet sampai A orang malang tahu saya semua tapi begitu saya menjadi pengikut Kristus berubah total kena asapnya rokok jangan kan merokok kena asapnya rokok saya sudah batuk bilang dengerin orang berkata-kata kasar saya dulu kan orang Malang kalau nonton bola arena gitu saya di depan sendiri kalau enggak gol saya teriak jian jian hati-hati ada yang namanya dia hati-hati itu hati-hati itu nah iya kan ngomong untung gak ada yang latang kita ya kalau ada yang latang lanjutin itu hati-hati loh Dian makanya sekarang sekarang saya gak pernah nonton bola karena teman-teman saya juga gitu kalau gak masuk nendang salah jian hati-hati gak mau terima saya pulang makanya kalau sudah menerima roh kebenaran kita itu disucikan dikuduskan dibawa arah disempurnakan kapan sempurna kalau kita innaillahi wa innaillahi roji'un dari Allah kembali ke Allah karena memang itu tujuannya Allah Bapak kita ya menjadi sempurna seperti Bapak jadilah sempurna seperti Bapak kapan kita sempurna kalau kita itu mati kalau saya di otak saya dulu kalau di otak saya dulu gimana caranya binik pole binik pole nikah lagi nikah lagi ini kurang ini lebih Cina sudah Arab-arapan sudah keturunan Sunda sudah semua sudah saya rasakan sampai saya itu capek sampai saya itu capek capek itu ada saksinya ada saudara saya saksinya capek 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 kalau bosen kan besok lagi kesel capek kesel waleh 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 sampai saya itu ke pantai salah satu pantai pengguninya sana kalau memang kamu cantik ayo ini aku telanjang aku kepingin tidur sama kamu sampai saya ngomong gitu aku capek tidur sama manusia sampai mau tidur dengan setan iblis sampai capek teman-teman memang itu gila itu anunya gak mau pengguninya gak mau karena lihat kamu itu jijik karena wadah saya dulu seperti gondor rukum yang gondorong itu kayak gondor rukum oke pak tadi ada yang bilang ini orang gila dijadiin narasumber sebenarnya gimana ya begini tak jawab memang saya lagi tergila-gila sama Tuhan Yesus kalau gak gila saya gak bakalan pengen nama saya di facebook aja tembel edan bakso saya namanya bakso edan saya memang edan kalau orang gak edan kalau orang orang edan orang gak edan gak bakalan ketemu Yesus karena apa ikut Yesus gak pake logika kalau orang pinter pake logika ya tau pake logika itu gak bisa ketemu Yesus karena begini coba sekarang pertanyaan saya 5 tambah 2 berapa 7 7 kalau saya ngomong 5.000 sisa 12 bakul edan apa gak ini yang gak jelas sih pak tapi saya jawaban saya 2 tambah 7 berapa 5 ngewu sisa 12 bakul jawabannya nyambung apa gak aku inget ini ayat alkitab aku jawabanku kan firman iya tapi bener loh pak kairul bilang apa namanya pengalaman saya sendiri itu ya mengenal Yesus kan secara logika ya karena belajar secara logika lama sekali 14 tahun kalau mungkin roh kudus atau Tuhan tidak bekerja di dalam hidup saya sampai saat ini mungkin saya belum murtad makanya begini kekristenan itu jangan dipikir buka hati beneran saya ngomong sama begini makanya saya ngomong gini maaf 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 profesor dokter kabilator kompresor bocor belum tentu masuk surga karena pake pikiran oke pak kalau kita pake hati Tuhan liat pikiran apa liat hati hati yang murni yang mengasihi Tuhan Tuhan melihat menikmati hati kita ya makanya kalau kita mikir waduh mosok Tuhan Yesus ini mikir pikiran dengan hati percaya mulut mengaku kita diselamatkan dan dibenarkan kok dengan pikiran muter-muter pikiran pikiran itu selalu muter-muter dan pertanyaan juga muter-muter jawabannya muter-muter tapi kalau disini percoyoto kamu selamat yo kusti Yesus aku percoyoto kamu Tuhan juri selamatku titik oh Edan memang saya Edan kalau gak Edan gak saya kenal Yesus istri saya ngomong gini istri saya ngomong gini ditanyain teman-teman saya istri saya dokter seorang dokter pake logika apa? ya logika pake logika makanya itu saya ada kotba saya persiapin teman-teman saya ngomong gini hamba Tuhan ngomong gini pak bapak itu pelayanan kemana-mana bayar sendiri loh iya anak istri diajak loh iya kemarin dari Sumatera dari sini hotel itu hotelnya mahal-mahal bapak itu bayar sendiri apa? dibayarin gereja bayar sendiri saya tidak pernah jadi hamba Tuhan minta-minta karena pak saya diklaim saya jadi anaknya bapak di surga apa yang bapak punya anak punya ketika saya pergi saya diperlengkapi saya dicukupkan kalau ada berkat itu semuanya datangnya dari dia karena segala sesuatu dari dia oleh dia kepada dia bagi dia lah segala kemuliaan kan bener pak? anaknya diajak pak bapak itu kalau gitu ya sekarang kan bapak itu musim pandemik yang bijaksana istri anak itu jangan diajak nanti kalau kena apa-apa mati gimana? bagi saya hidup adalah kristus mati adalah keuntungan ini waktunya kesempatan lebih baik kita mati di ladang pertempuran daripada kita mati takut corona lah ngapain takut sama corona kita gak diberi roh ketakutan oh jadi penjahat aja berani mati maksud jadi pambah Tuhan untuk memberitakan injil berani mati anak-anak saya saya latih istri saya berpikir gini teman-teman yang ngomong gini berangkat kamu kayak gini wah kamu kan dokter maskernya harus double gini-gini ya prokes harus dijalankan tapi orang mati orang mati kita punya jatahnya masing-masing hari, jam, tanggal, tahun, detik menit ada semua saya yang dulu jadi penjahat ditembak dimasukin penjara gak mati-mati nah sekarang mati nah mati sekarang hidup adalah Kristus mati sebuah keuntungan bagi saya keuntungannya apa? kalau keuntungan saya sekarang kemana aku pergi kamu selalu ada di tempatku ya tau aku menjadikan rumah bagimu loh kayak bapakku kemarin pulang risk and peace waduh peristahan dengan tenang di surga keren apa enggak? makanya sampai orang-orang ngomong gini loh kalau bapak yakin masuk surga kenapa bapak gak mati duluan? loh kalau saya mati duluan itu kan mencobai mumpung saya masih hidup saya memberitakan injil loh saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus kalau orang jatuh cinta kepengen ketemu apa enggak? selalu kepengen ketemu mbak cawafirman loh saya rindu waktu saya sakit kemarin januari kemarin desember kemarin keliling KKR saya sakit begitu sakit katanya orang-orang corona di swab di lab negatif begitu saya ngomong gini Tuhan aku sampai sakit pelamaan mungkin ambilin aku istri saya ngomong jangan Tuhan kok enak suamiku mau berangkat dulu nanti aja bareng sama aku tugasnya suamiku masih belum selesai masih banyak masih KKR-KKR daerah lain jawabnya masih banyak itu langsung sembuh makanya seorang istri perempuan kalau istrinya satu itu penolong sepadan tiang doa makanya orang Kristen saya sangat menghargai perempuan Kristen berbahagialah kalian yang menjadi perempuan perempuan Kristen karena kalian pewaris kerajaan surga kerajaan wah kalian pewaris keren apa enggak keren keren perempuan-perempuan keren itu firmanya ada semua itu boleh ditampilkan yes iya dong betul makanya sekarang kalau saya mencintai istri saya mengasih istri saya seperti mengasih diri saya sendiri masa diri saya sendiri mau saya sakitin gak mungkin kan gak mungkin saya istri saya dokter sampai ikut pelayanan sama saya sampai teman-teman saya ngomong gini dok ya sudah gila sudah kalau sudah gila berarti sudah sudah imannya seperti dia memang orang kalau bersama saya harus gila dulu kalau gak gila gak bisa ngikuti perjalanan kekristian saya pergi kemana-mana waktunya pandemi bayar-bayar sendiri nyawa mobil 40 hari sendiri makan sendiri kalau ada hamba Tuhan itu tanya ini kan sekarang di live ya pak hamba Tuhan yang mana saya datengin kemarin bayar makan minum kopi saya yang bayar sampai rebutan karena pak saya gak mau merepkan yang pengundang saya karena pak saya menjadi pengikut kristus modal 100 ribu rupiah dasar kekristenan saya menjadi orang kristen dua yang satu perintah agung yang dua amanat agung perintah agung apa tinggallah kamu di dalam aku aku tinggal di dalam kamu di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa amanat agung apa pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ada gak orang kristen nganggur gak ada karena kalau bisa dilihat di Alkitab pun pas Yesus memilih murid justru yang sedang lagi kerja ya pak yang rajin ya ada yang jadi nelayan dipanggil malah bilang Yesus malah bilang ya biar dilahkan latar kalau gak mau kerja gitu kan makanya begini kenapa saya jualan bakso dan saya pergi kemana-mana sampai bapak saya bapak rohani saya yang ngajarin saya pendeta Muhammad Sudidharma itu tokoh GBI pendeta jangan pernah merepotkan kalau kamu diundang orang kalau bisa kamu udah bergabung bayar sendiri kemanapun hotel bayar sendiri hari ini pesen itu masih saya lakukan karena apa saya mengasihi bapakku yang tampak terlebih lagi mengasihi bapakku yang tidak tampak biar bapakku yang di surga itu tidak dipermalukan makanya saya pergi kemana-mana orang yang mau gabung bakso dengan saya ayo amba-amba Tuhan silahkan bakso kalau dulu saya franchisekan 150 juta sekarang siapapun boleh gak franchise gratis halo mengheningkan kita mulai aku lagi mikir kira-kira kalau buka disini bisa gak ya aduh otak bisnisku udah mulai iya diculik boleh diculik oke pak boleh boleh nanti itu aja ya buka lagi di Sumatera sekarang ya satu-satunya di Sumatera katanya bakso-nya paling enak karena apa saya ikut Yesus modal 100 ribu biar jual bakso lihat dong sampai sekarang seperti ini ya itu semua dari dia oleh dia kepada dia bagi dia lah segala kemuliaan bangga saya menjadi pengikut Kristus bangga saya juga bangga sekali kekristianan makanya saya kalau belajar sama orang mengajari orang kekristianan itu ngaji apa pak? ngaji ngaji itu kan bahasa Indonesia apa artinya? mengkaji mengkaji menggali mengenal kalau kita tidak mengenal kenyahlah kalian semua pembuat kejahatan aku tidak mengenal kamu makanya jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa ayo kita jadi orang Kristen yang radikal yang militan maksudnya radikal militan bukan bawa rangsal bunuh diri bukan yang radikal yang militan baka firman lakukan firman dan tidak kumpul benar pak cinta Yesus sejadi-jadinya ya pak apa? cinta Yesus sejadi-jadinya oh enggak saya enggak cinta Yesus sejadi-jadinya kalau saya jatuh cinta sama dia kalau cinta beda definisinya cinta dengan jatuh cinta kalau cinta cinta berkatnya cinta musijatnya cinta Yesus ganteng cinta Yesus juru selamat tapi kalau jatuh cinta nanti bisa nikah tujuan hidup orang Kristen seperti Yesus lakukan ada tujuh lahir baru barang siapa yang tidak lahir dari air dan roh dia tidak akan melayat kerajaan alam lahir baru setelah lahir baru jadi bayi rohani setelah jadi bayi rohani jadi anak rohani setelah jadi anak rohani bertumbuh semakin ke atas menjadi dewasa rohani setelah dewasa rohani kita saling mengenal jatuh cinta apa enggak? jadi mempelai orang Kristen enggak tahu lima ini jadi mempelai orang Kristen dia tanya makanya banyak orang Kristen yang banyak meninggalkan Yesus itu karena dia tidak mengkaji benar-benar Kristenannya cuman kulit tidak kulit daging tulang sung-sung darah menyatu makanya yang fondasi saya tinggal kamu di dalam aku aku tinggal di dalam kamu di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa benar kalau Yesus sudah dari kita Yesus datang ke dunia untuk apa? menyelamatkan karena itu pergi jadikanlah semua bangsa muridku karena itu kamu pergi beritakan injil ke segala makhluk tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya mereka akan usir setan demi nama aku mereka akan umpang semua keren apa enggak? keren mumpung kita dikasih kesempatan lakukan kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar muliakan Tuhan dengan hartamu muliakan Tuhan dengan tubuhmu kita mati enggak bawa apa-apa makanya banyak orang datang ke Malang makan mie makan mie kayak kemarin dari teman-teman bawa beberapa mobil ada yang sebelum Corona satu bis pak saya ingin makan bakso makan semua makan semua dan saya ngomong apa? gratis enggak bayar lupa saya mau memberkati kalian kan datang dari jauh saya memberkati hari ini saya memberkati tapi besok kalau kalian mau makan lagi silahkan anda memberkati bener apa enggak? ya saya mati bentar saya mati katikubur sama bakso sama mie oke nanti kita disana gratis di ju nanti ya oh iya kita mau kesana pak silahkan ini disini ada tempat tidur kamar kamar-kamarnya ada saya sediakan memang siapapun boleh kami tidak lihat kita nolong orang saya kan ada yayasan rumah pemulihan Nusantara saya berdoa disini orang muslim orang hindu orang buddha enggak punya agama pun mereka yang datang ke rumah kami doakan dan tidak dipungut biaya kalau itu orang jauh silahkan tidur di tempat ini tidak dipungut biaya dan masih kita kasih makan sehari tiga kali mantap kalau enggak punya kalau enggak punya uang kita belikan tiket pulang jadi berkat ya pak ya jadi berkat bagi banyak orang ya pak ada pertanyaan pak ada pertanyaan gini aku krisen aku krisen biasa-biasa nih pak gimana nah itu gimana ya jangan biasa-biasa Yesusnya luar biasa ya harus tinggal di dalam kristus yes gimana caranya tinggal di dalam kristus bertobat sungguh-sungguh lalu dibaptisin percaya ya kadang-kadang begini orang kenapa orang jadi orang kristian biasa-biasa itu kalau saya kaji itu saya lihat banyak orang yang kristian yang susah yang dianut itu di awalnya lahir barunya orang itu dibaptis dibaptisan kenapa dibaptis banyak orang kristian yang ngomong dibaptis kenapa dibaptis karena ikut-ikutan jadi bukan karena emang dia mengalami pribadi ya pengalaman pribadi sama Tuhan Yesus bertobat intinya intinya pertobatan bertobat percaya setelah Tuhan dan Tuhan selamat lalu dibaptis dia nanti mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan wow apa yang tidak pernah dia pikirkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan setiakan itu keres keren banget emang Tuhan Yesus di firman Tuhan mengatakan begini marilah semua yang letih-letih dan berbantrat datanglah kepada ku aku akan memberi kelegaan semua semua masa kamu yang kristen kamu yang agama si A, si B, si C masa enggak Yesus gak bawa agama kemarin ada orang tanya sama saya kalau gitu Bapak ini bisa nyembuhkan saya gak bisa nyembuhkan kalau gitu Bapak sekarang kan kristen ya saya kristen Bapak beragama kristen saya tidak beragama kristen saya kristen berarti statusnya Bapak apa status saya maksudnya apa Bapak sekarang itu kalau di tempat kami ini waktu debat kemarin kan yang di papi Yusuf Manubulu ya lho Bapak berarti kiai apa dokun Pak di kristen itu gak ada sebetan seperti itu Pak lah Bapak kok bisa ngobati saya gak bisa nah itu dia datang ke rumah Bapak disebukan Bapak saya gak bisa nyembuhkan coba dilihat di Markus itu Markus 16 15 16 17 tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya mereka akan tumpang tangan atas namanya Yesus Kristus itu disembuhkan itu bukan saya Pak itu pekerjaan roh kudus lah berarti Bapak beragama kristen saya tidak beragama kristen lah berarti Bapak diantara dua itu mana dokun atau kiai Pak saya bukan dokun saya bukan kiai kalau di kristen saya ini muridnya Yesus itu Pak coba dipaca murid saya ini murid saya ini anak saya ini hamba sebutan yang di kristen itu seperti itu terhadap yang ngomong Bapak kan pendeta di Alkitab saya ada namanya pendeta ada apa enggak sampai saya gogrokin gini pendeta enggak keluar-keluar itu apa enggak coba di searching di Alkitab kita ada enggak pendeta enggak ada kita ini anak iya Bang kalau anak pewaris kerajaan alah itu keren keren makanya hubungan itu terlalu deket kita ini sahabat bisa memanggil Bapak sahabat coba seorang sahabat berani menyatakan nyawanya untuk orang lain dan sahabat itu tidak ada yang ditutup-tutupi bener apa enggak kalau orang kristen tingkatannya sudah menjadi sahabat itu ciri-cirinya gimana ciri-cirinya dunyamu dunyaku uangmu uangku hartaku hartaku semua untuk kemuliaan segala sesuatu dari dia kepada dia bagi dialah segala kemuliaan titik kalau orang sudah sudah di level itu pasti dia nanti pulang menjadi mempelai pakai makota amin amin karena begini banyak orang gini gimana hartamu disitu hatimu berada dimana hartamu disitu hatimu karena sampai kemarin saya diomongi gini mas kalau melayani gitu ingetor di rumah apa megjikomnya nanti enggak ngebul saya enggak pernah mikir istri saya juga enggak mikir istri saya ditilponin pasiennya dok kapan dokter pulang enggak tahu enggak lihat dokter sudah gila memang kalau ikut saya pelayanan harus gila saya dijulikin PLO atau PLO pendeta Lali Oma lupa rumah ya dicuk bingung menerjemahkan bukan Bang Kayyep ya lainnya bukan Bang Kayyep ya karena begini ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus begini saya sekarang punya hobi hobi baru hobi saya baru diselamatkan untuk menyelamatkan dipulihkan untuk memulihkan diberkat untuk menjadi saluran berkat kalau saya dulu hobi saya motocross hobi saya balap ngeluarin duit banyak apa enggak iyo hobi itu ngeluarin duit banyak apa enggak iya pak makanya sekarang hobi saya apa memberitakan injil ngeluarin duit banyak apa enggak iya sama aja ngeluarin duit banyak juga hobi main perempuan juga ngeluarin banyak duit pak siapa ini hobi main perempuan juga pak ngeluarin banyak duit mbak Christine cek oh Christine Halo Pak Halo, Shalom, Kristian Halo, Shalom Gimana kabarnya, Kristian? Shalom, Bu Kristian Haleluya, sehat, Pak Sehat, seger waras, akhir rezek ini Haleluya Itu WA saya Seger waras, akhir rezek ini Selamat, seger waras, akhir rezek ini Selamat itu yang penting Sekarang hobi saya apa? Hobi saya memberitakan Hobi, bukan pekerjaan Kalau pekerjaan saya dapet upah Dapet bayaran Nah kalau saya ngelayani di daerah-daerah gitu Kalau saya yang ngandalin PK Istri saya tahu Melayani, dapet PK Daripada dapet PK Berapa? Nggak mungkin nutut Beli bensinnya itu nggak nutut Nggak cukup Tapi ketika saya memberitakan injil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!